Dan pemirsa berikut ini adalah sejumlah politikus dan loyalis Jokowi yang kini menjabat sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Di Bank Mandiri ada nama Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang merupakan politikus PDIP dan juga pernah menjadi relawan tim transisi Jokowi-JK. Kini ia menjabat sebagai komisaris independen. Sementara di Bank BNI ada Patan Niyari Siahaan yang juga politikus PDIP dan pernah menjadi tim pemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu. Kini menjabat sebagai komisaris. Di Bank BRI ada tokoh seperti Sonny Keraf yang juga politikus PDIP dan mantan Menteri Lingkungan Hidup. Ia kini menjabat sebagai komisaris independen. Selain Sonny juga ada Jeffrey Wurangian yang juga politikus Nasdem. Ia kini menjabat sebagai komisaris. Kemudian di Jasa Marga ada Refli Harun. Di sana ia adalah pakar hukum Tata Negara yang juga menjabat sebagai staf khusus Mensesnek. Kini Refli juga memegang jabatan sebagai komisaris utama. Selanjutnya di Telkomsel ada Dias Hendro Priyono yang juga putra dari mantan Kepal Bin Hendro Priyono. Ia juga dikenal sebagai ketua umum Koalisi Anak Muda dan Relawan Jokowi. Kini ia menjabat sebagai komisaris. Lalu di PT Adikarya TBK ada Hieronimus Hilapok. Ia adalah mantan anggota kelompok kerja Papua di tim transisi Jokowi JK. Ia kini menjabat sebagai komisaris independen. Di PT Timah ada Emron Pangkapi. Ia adalah politikus P3. Kini menjabat sebagai komisaris di PT Timah. Kemudian di PT Telkom Indonesia ada juga Dolphi Otenil, Frederick Palit yang kita kenal sebagai politikus PDIP. Ia kini menjabat sebagai komisaris. Terima kasih. Terima kasih.